Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi acara istana berkebaya sebagai salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun kembalikan Republik Indonesia ke-78. Ya, acara itu berlangsung di kawasan Monumen Nasional. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube at Official iNews. iNews Group terbesar segera hadir pemirsa tunggu hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023. Dan saya Arlis tadi bersama rekan saya. Dan saya Gede Satria Omirsa, pamit undur diri, selamat beraktifitas, tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa. Kebaya itu melambangkan karakter masyarakat Indonesia. Yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan dan bersahajah. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, istana berkebaya saya nyatakan dibuka. Presiden Jokowi Dodo bersama Ibu Negara, Iryana Jokowi Dodo, resmi membuka acara istana berkebaya yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta, Minggu sore. Acara ini diinisiasi oleh Kemenparekraf, Kementerian Sekretariat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Istana berkebaya sendiri merupakan peragaan busana kebaya yang menghadirkan 400 peserta dengan catwalk sepanjang 200 meter. Selain peragaan kebaya, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, panggung budaya, dan area pameran usaha mikro, kecil, dan menengah. Istana berkebaya menjadi salah satu side event jelang ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan seperti ini akan terus digelar secara berkelanjutan untuk mengangkat nasionalisme sekaligus melestarikan budaya Nusantara melalui budaya berkebaya. Sementara Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Jakarta hingga Silang Monas dan menyiapkan 46 kantong parkir selama kegiatan istana berkebaya berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!